Intro Pelatih Revelplate konfirmasi Julian Alvarez menuju Man City Pelatih Revelplate Marcelo Gallardo membenarkan kabar yang menyebutkan Julian Alvarez akan dibeli oleh Man City di awal tahun ini Meski demikian Gallardo puas selantara Alvarez akan dipinjam dulu oleh The Citizen Julian Alvarez sempat menjadi rebutan beberapa klub top Eropa Usai menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di sepanjang musim ini Namun pada akhir Alvarez memilih untuk merapat ke Manchester City Juara bertahan Premier League itu dikabarkan menembus Alvarez dengan mahar 17 juta ponseling Dan akan mengontraknya selama 5 tahun Tapi City tidak akan langsung membawanya ke Inggris Melainkan meminjamkannya kepada Revelplate hingga akhir Juni Terkait kabar tersebut Marcelo Gallardo membenarkannya Gallardo menambahkan bahwa Alvarez akan dipinjamkan akhir Juni Dan tak menutup kemungkinan hingga bulan Desember mendatang Iya, secara teori mereka akan meminjamkannya hingga bulan Juni Tapi ada kemungkinan akan bertahan hingga bulan Desember Tapi itu masalah lain Terkait keberhasilan mempertahankan dia di sini hingga akhir musim Itu terjadi karena kami pandai dalam melakukan negosiasi Sebuah klub besar telah datang kepadanya Kita tidak sedang membahas klub besar kelas 2 Tapi salah satu yang terbesar di dunia Dan memiliki kekuatan finansial luar biasa Namun kami masih memiliki peluang untuk mempertahankan dia Karena masih belum memiliki ruang di Main City Atau mungkin mereka belum membutuhkannya untuk saat ini Kami akan melihat apakah dia masih bisa bertahan di sini setelah bulan Juni atau tidak Tetapi semua opsi masih terbuka Jika dia pergi sekarang Bakah akan menyulitkan kami untuk mencari penggantinya di bulan Januari Standar sangat tinggi buat mega bintang MU Gak mau gabung City Pasukan Pep Guardiola belum merasakan efek dari kehilangan tanda tangan Ronaldo Karena sistem Falstein mereka yang cair telah mendorong klub ke puncak kelas Seme Liga Premier Sebuah tanda tanya besar yang masih tersisa sampai hari ini Adalah mengapa kesepangatan antara Manchester City dan Juventus Untuk Cristiano Ronaldo Tidak pernah berakhir dengan hasil Meskipun pembicaraan yang panjang dan intens Sesuai laporan baru oleh Adam Crafton dari Athletic Dan korespondensi pak bola terkembang kalengnya Cristiano Ronaldo Mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Manchester City Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa faktor utama dibalik mengapa Potensi transfer gagal adalah karena Cristiano Ronaldo Telah khawatir bahwa ia mungkin tidak dijamin tempat awal di Manchester City Pep Guardiola memiliki reputasi untuk merotasi timnya sepanjang musim Sesuai dengan oposisi dan menjaga para pemainnya tetap waspada Seperti yang terlihat dengan salah satu andalan klub di Ruben Dias Dan ketersingkirannya yang mengejutkan Belawan Chelsea akhir peka lalu Dengan terus menerus memotong dan mengubah starting eleven Dan kesuksesan klub yang luar biasa Tanpa menggunakan nomor 9 alami musim lalu Kemungkinan bahkan pencetak gol elit seperti Cristiano Ronaldo Akan berjuang untuk mendapatkan tempatnya di starting Pep Guardiola Ini adalah bukti standar sangat tinggi Yang didetapkan di Manchester City Bahwa pemain hebat sepanjang masa Seperti Cristiano Ronaldo Dilaporkan telah menganggap persaingan untuk tempat terlalu ketat Untuk keinginannya mengkonfirmasi kedatangan di Stadion Etihad Ingin bermain di Manchester City? Pratama Arhan dengan lemparan jauhnya Bisakah memukau Pep Guardiola? Bintang muda tim Nas U23 Pratama Arhan Berhasil memukau dunia dengan lemparan jauhnya Saat FIFA Matchday hasilkan dua gol Bercita-cita bermain di Manchester City Apakah Pratama Arhan dengan lemparan spesialisnya bisa membuat Pep Guardiola tertarik? Pratama Arhan menjadi pemain muda paling bersinar saat ini Berposisi sebagai backkiri modern dengan skill mumpuni Pemain yang kini berseragam PSIS Semarang ini memiliki kemampuan di atas rata-rata Terutama skill lemparan ke dalamnya Berhasil membuat on goals dengan lemparan jauhnya dari sisi lapangan Membuat Pratama Arhan baki di sorot dunia Lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berbuah on goals Saat tim Nas Indonesia kandeskan pelawanan Timor Leste Dengan skor 4-1 viral Beberapa waktu yang lalu pemain PSIS Semarang itu mengatakan kepada media Jika cita-cita tertinggi dalam karir sepak bulanya Adalah bermain untuk salah satu klub raksasa Liga Inggris Manchester City Berbicara Manchester City Dalam lemparan ke dalam Pratama Arhan Admin Youtube Cinta Timnas mengirimkan video goal Lemparan ke dalam Pratama Arhan kepada Pep Guardiola Melalui salah satu akun media sosialnya Lantas, seperti apa reaksi pelatih Manchester City itu Ketika melihat lemparan ke dalam Pratama Arhan yang spektakuler? Apakah Pep Guardiola bakal mengatakan Kalau itu adalah lemparan ke dalam terbaik di dunia saat ini? Jokong ingatkan Declan Rice Pergilah ke Manchester City Mantan pemain West Ham United, Jokong Memberikan komentar terkait kabar ketertarikan Manchester United Terhadap Declan Rice Kau menyarankan agar Rice jangan pernah menerima tawaran setan merah Kenapa? Melanggapi keinginan MU untuk merekrut Rice Jokong lantas menyarankan sama pemain Untuk tidak menerima tawaran tersebut Kau menilai jika Rice bergabung dengan MU Akan menghadapi beberapa resiko Termasuk kesulitan untuk memenangkan trofi Jika harus pindah Kau lebih menyarankan Rice bergabung dengan Manchester City Saya tidak akan bergabung dengan mereka MU jika saya menjadi Declan Rice Jika bergabung dengan mereka Maka saya pikir dia hanya akan mengambil banyak resiko Terlebih hingga saat ini mereka belum memenangkan trofi apapun Jika City tertarik kepadanya Saya pikir lebih baik dia bergabung dengan mereka Karena dalam beberapa tahun terakhir bisa memberikan jaminan kepada pemain Untuk memenangkan trofi Dan saya pikir Declan akan menginginkan hal itu Tetapi bagi saya tidak ada alasan bagi dia untuk tidak bertahan di West Ham Selama grafik perkembangannya terus naik Tapi semuanya akan kembali kepada dia dan pemilik Loom Namun untuk menjadi pemain yang naik ke level berikutnya Maka dia membutuhkan dukungan dari pemain top di West Ham Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!